Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam sehat bagi kita semua Perkenalkan nama saya Bidanosa Saya Bidan di Boskes Masi Meruk Ringin Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan Sebuah artikel dari Maupama Artikel ini ditulis oleh Jemima Karissa Rumpis Judulnya yaitu 9 cara mengatasi kram menstruasi pada remaja perempuan Kram atau nyeri perut seringkali mengurangi Mempengaruhi banyak remaja perempuan sebelum dan selama menstruasi Ada 9 cara bagaimana mengatasi Dan mengurangi kram perut ini Yang pertama yaitu Gunakan bantal panas atau koyo Bantal panas atau koyo Akan dapat membantu menudukan otot-otot rahim Otot-otot inilah yang menyebabkan nyeri ketika menstruasi Panas juga bisa meningkatkan sirkulasi di perut yang bisa mengurangi rasa nyeri Yang kedua Pijat perut dengan minyak esensial Peneliti menunjukkan bahwa beberapa minyak esensial dapat membantu meningkatkan kram menstruasi Saat dipijat ke perut terutama jika digunakan dalam campuran minyak Beberapa minyak memiliki mampuan yang dapat Yang paling efektif untuk meningkatkan sirkulasi Sehingga mengurangi kram menstruasi Yaitu antara lain Lavender, sage, mawar, marjoram, kayu manis, dan cengkeh Yang ketiga yaitu minum lebih banyak air Bisa meredakan nyeri perut Kram menstruasi dapat diatasi dengan minum lebih banyak air Biasakan minum 6 hingga 8 gelas air setiap hari Terutama selama menstruasi Kram menstruasi dapat diatasi dengan minum lebih banyak air Biasakan minum 6 atau 18 gelas setiap hari Terutama saat menstruasi Jika kurang menyukai air putih Maka bisa dengan memberikan infus water Yang keempat Mengkonsumsi makanan sehat dan hindari makanan tertentu Makanan-makanan yang dapat dihindari Yaitu makanan tepung putih Olahan termasuk gula, roti, dan pasta Hindari asam lemak Yang paling sering ditemukan dalam makanan jambut Makanan tersebut dapat meningkatkan peradangan Dan dapat mendorong nirihai Kemudian yang kelima Memberikan anak teh kamomil Memberikan teh kamomil juga dapat membantu Mengurangi kram saat anak menstruasi Teh kamomil penuh dengan zat anti-implemasi Dan menggambar prostaglandin Prostaglandin ini diproduksi oleh sel-sel endometrium rahim Sel-sel tersebut kemudian melepaskan prostaglandin Selama masa menstruasi Yang akhirnya memicu kontraksi otot rahim Nyeri dan kram Prostaglandin dalam aliran darah juga menyebabkan Mual, mentah, biari, dan sakit kepala selama period menstruasi Teh kamomil merupakan salah satu jenis teh yang tidak memiliki kandungan KPM di dalamnya Kemudian yang keenam Hindari minuman dengan kadar KPM yang tinggi Menghilangkan KPM bisa membantu Anak meredakan nirihai KPM tersedia Dalam berbagai bentuk Termasuk kopi, teh, soda, coklat, dan minuman energi Sebagai gantinya Cobalah untuk membuat smoothie yang isinya Yang diisi dengan sayuran hijau kaya atoksida Beri dan tumbuh protein Nutrisi akan memberi Anak rasa kenyamanan Kenyamanan dibutuhkan tanpa rasa sakit Yang meningkatkan energinya sama seperti ketika minum KPM Yang ketujuh Mandi air hangat untuk meredakan niri Dan mengendurkan otot yang tegang Mandi air hangat Mungkin satu-satunya hal yang anak butuhkan untuk meredakan niri Dan mengendurkan otot yang tegang Bisa mengatasi niri perut Dengan menambahkan busa atau minyak esensial Pada bak mandi Kemudian yang kedelapan Mengajak anak untuk latihan aerobik Dengan intensitas rendah hingga sedang Dalam studi ini Para ilmuwan menemukan bahwa Perempuan yang melakukan latihan aerobik selama 30 menit 3 hari seminggu selama 8 minggu Menunjukkan penurunan signifikan pada kram menstruasi Yang kesembilan Memberikan suplemen makanan dengan kandungan tertentu Beberapa peneliti menunjukkan bahwa Berbagai jenis suplemen makanan dapat Membantu mengurangi kram menstruasi Meskipun Cara kerjanya belum diketahui secara pasti Beberapa suplemen yang kemudian dapat membantu mengurangi nyeri height Baiklah sahabat sehat semua Itulah 9 cara mengatasi Kram kerut pada remaja Mungkin bisa membantu Para remaja sekalian Untuk mengurangi kram kerut pada saat menstruasi Baiklah Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Tetap semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!